Percewa Ruaropen kalah 1-3 di laga perdana, Twitter, Sijarul, Emotor, Edo Sinaga, Daya Turan, Percewa Ruaropen, Papua, gagal memetik poin pada laga perdana mereka di politik 3-2 musim 2022-2023 usai menelan kekalahan 1-3 di markas Delta Sidoarjo, Gelora Delta Sidoarjo, Senin, 29 Agustus 2022. Kuat berjulukan mutiara bakau itu sebenarnya sempat mengimbangi permainan tuan rumah. Mereka sempat menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-48. Meski salah satu pemainnya, Emmanuel Rumbiak terkena kartu merah. Namun kalah jumlah pemain membuat penampilan persewar menurun di pertengahan babak kedua. Deltras mempertebal keunggulan mereka menjadi 3-1 hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan. Pelati Edward Ifak dalam mengatakan timnya kurang beruntung di laga tersebut. Ia mengaku pada awal pertandingan timnya bermain baik sesuai rencana. Akan tetapi kurangnya satu pemain berhasil dimanfaatkan oleh tim lawan. Kita kurang beruntung saja. Di awal laga kita bermain baik. Namun karena satu pemain kita kartu merah berhasil dimanfaatkan oleh lawan. Memang tim Deltras dari pertengahan babak pertama itu menyulitkan kita karena kekurangan satu pemain. Kata pelati yang akrab di Sapa Edu itu usai laga. Meski kalah, Edu puas melihat penampilan anak asuhnya yang menurutnya tetap bermain sesuai filosofi mereka. Menekan lawan dan terus menyerang. Tetapi tim kita sendiri bermain dengan 10 pemain tapi mereka cukup berani untuk tidak bermain bertahan dan bermain presure dan bermain menyerang. Tidak defense total. Ujar Edu. Kecolongan dua gol tambahan diakui Edu membuat penampilan pemainnya jadi menurun dan sedikit terpancing emosi. Sehingga hal itu membuat kontrol permainan diambil oleh Deltras. Tapi bagi saya sendiri saya cukup puas dengan kinerja tim kami di awal laga. Tapi selebihnya kita akan benahi lagi kekurangan kami. Tutur Edu. Victor Pae. Pemain persewar mengatakan timnya juga sempat mengimbangi permainan lawan tapi kehilangan keseimbangan akibat kartu merah salah satu rekannya. Hanya saja ia menegaskan timnya tidak bermain bertahan meski kekurangan satu pemain. Memang kita kehilangan satu pemain buat kita kehilangan keseimbangan dan tim Deltras tadi juga kita terus presure mereka dan kita tetap menyerang. Kata Victor. Kekalahan tersebut membuat posisi Mutiara Bakau kini berada di peringkat ke-8 di klasemen sementara wilayah timur. Mereka akan kembali melakoni laga kedua mereka di Stadion Mandala menjamu Kalteng Putra pada tanggal 3 September mendatang. Sementara, Saudara Tua Persewar Persipura Jayapura memuncaki klasemen usai meraih kemenangan telak 4-0 atas Kalteng Putra di Stadion Lukas NMB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!